Halo Brofis, balik lagi di channel kita Noasis Aquarium Karena konten kita minggu kemarin 1.04 Nah, hari ini kita konten 1.05 nya Apakah si Maduro tetap menang dibanding Hikari dan Desen? Kita lihat ya Oke, untuk informasi untuk kalian Noasis selalu menyarankan mencari mesin aquarium Dikurangi 20-30% dari spesifikasi yang diberikan Oke, jangan lupa dikurangi 20-30% dari spesifikasi yang diberikan Oke, langsung aja Di sini gue punya Risen 105 Dimana membutuhkan daya 60 Watt, ketinggian 3 meter, dan 3000 liter per jam So, untuk Risen 105 Gue nobatkan si Risen cocok untuk ketinggian 2 meter Kenapa 2 meter kok jauh? Ingat, 20-30% Kurang lebih ya Untuk Maguro Maguro itu 3000 liter 45 Watt, dan 3 meter 3000 liter Di sini tadi sama, 3000 liter Dan 3 meter Oke, sama ya 3000 liter, dan 3 meter Cuma Wattnya aja yang beda Di sini 60 Watt, di sini 45 Watt Dan yang terakhir ada Hikari Hikari ini 45 Watt, 3 meter, dan 3200 liter per jam Oke, di sini kurang lebih stacknya sama Aerasi Atau ada gelembung udaranya Nanti kita lihat Pasang dimana Oke, dia dapet 2 konektor 2 konektor ini Setengah in dan 3 per 4 Setengah in dan 3 per 4 Selangnya kita masukin aja guys ya Kita gak bakal pake Hmm Harusnya sih gak Gak pernah udah Dapet selang guys Cuma di sini mungkin Lagi baik kali Dikasih selang aerator ya Lagi baik Oke Untuk 105 Seperti ini bentuknya 3000 liter 3 meter 60 Watt Cara guys Gak keliatan guys Untuk baling-baling Dan Asnya Kita cek dulu Oke Baling-baling dan as Sudah menggunakan keramik ya Baling-baling dan as Sudah menggunakan keramik Jadi aman untuk Air power Dan air laut Untuk Misen A105 Dimensi nanti kita Akan membahas Kita keluarin dulu Masing-masing mesinnya Kandila Maguru Dapet 2 konektor Di sini juga dapet Setengah dan 3 per 4 in Setengah dan 3 per 4 in Nah Ini dia Si Tuna Maguru Jadi namanya Jadi kayak tunai guys Karena gambar depannya Gambar ikan tuna kayaknya Jadi awalnya gue pikir ini shock Tapi Ternyata ikan tuna Oke Seperti ini 45 Watt 3 meter Dan 3000 liter Per jam Voltagenya Sama-sama 220 per 50 Hazard Oke Di sini As dan baling-baling Sudah menggunakan keramik Oh 105 itu Sudah tidak bisa Dibesar kecilin ya guys ya 105 itu Sudah tidak bisa Dikecilin ya ini Sorry Tadi gue lupa info Dan Maguru Juga sama Oh Malah Maguru Yang bisa dikecil Gedein guys Gue gak tau Ini bisa dikecil Atau gedein Oh bisa Di sini dia ada Min and Max Kita pakai yang Max nya ya Kita pakai yang Max nya Oke Di sini Min Di sini Max Kita pakai yang Max nya Oke Seperti ini Bentukannya Dimensi nanti kita Gitu Dan yang terakhir Ada Hikari P105 Hikari P105 Dia ada upload Konektor juga 2 Setengah in Dan 3 per 4 Nanti kita pakai Pakai yang setengah in Ayo ya guys ya Biar sama semuanya Oke Bentuknya seperti ini Nah Ini bentuknya Beber-beber guys ya 3200 liter per jam 3 meter Ketinggian Dan 45 watt Oke Di sini juga Tidak ada Pengaturan besar kecil ya guys ya Jadi sudah Tidak bisa diatur Baling-baling Danas Sudah menggunakan Kerawik Baling-baling Danas Sudah menggunakan Kerawik Jadi Ketiga brand ini Untuk P105 Ketiga brand ini Bisa digunakan Untuk air laut Dan air tawar Oke Sekarang Kita akan ukur Dimensi produknya Risen A105 Dengan panjang 14,5 cm Ketinggian 11 cm Dan lebar 8,5 cm Oke Maguro 13 cm 9,5 cm Dan lebar 7 cm Oke Sekarang yang terakhir Ada Hikari Panjangnya itu 16,5 cm Ketinggian 11 cm Dan lebar itu 8,5 cm So Disini Hikari yang Paling besar Untuk body Tapi ini Kalian Kalau misalnya Nggak mau pakai Juga bisa Tinggal dibuka aja Disini Kalian bisa Taruh skimmer Guys Nah Disini Kalian bisa Taruh skimmer Untuk Hikari ya Coba kita buka Yang recent Yang recent juga bisa Untuk taruh skimmer Untuk 105 Maguro ini Gak bisa guys Maguro Gak bisa dibuka guys Oh bisa Nah Oke Maguro Gak bisa ditaruh skimmer ya guys ya Kalau bisa pun Harus modifikasi Oke Ini the next Oke Ini kita pakaiin aja Tanpa basah-basih lagi Kita akan tes Seperti biasa Untuk ketiga mesin ini Kita buat isi Aquarium Nikita ukuran S Yang mana Yang lebih Cepat pengisiannya Dan wattnya Kita akan Test nanti Apakah benar Dia 60 watt 40 watt Dan 45 watt Oke Let's go guys Oke guys Seperti biasa Di sebelah kiri ada Resen A105 Di tengah ada Maguro A105 Dan yang terakhir ada Hikari P105 Kita mulai ya guys Satu Dua Tiga Geng 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 Airnya Oke, stop Oke Untuk 105 Ternyata yang menang adalah Hikari, nomor 2 Heisen, dan yang terakhir Maguro guys Kenapa dia 104, Maguro menang Sekarang Hikari yang menang Seperti biasa, gue selalu ambil barang random Jadi, tidak dipuluh ini Tidak dites dulu Jadi, ini semua untuk kalian semua Oke Sesi kedua Kita pengetesan untuk Wattmeter guys Kita tes untuk dayanya ya Oke, untuk yang pertama Kita tes dari Reisen A105 Gini aja ya Oke Reisen A105 Dispaya simulasi membutuhkan daya 60 Watt Ternyata Ternyata dia hanya membutuhkan daya 34.5 Watt aja guys Oke, dia membutuhkan daya 34.5 Watt Yang kedua Maguro 105 Yang katanya 45 Watt Wah, tidak mau dimasukin guys Oke, ternyata Oke, ternyata Maguro 105 Hanya membutuhkan daya 31.7 Watt Oke Dan yang terakhir Oke, dan yang terakhir Ada Hikari 105 Membutuhkan daya 45 Watt Oke, Hikari ternyata Cuma membutuhkan daya 35.4 Watt So, gimana guys? Jadi, gue asumsikan Karena Hikari Wattnya lebih besar Nomor 2 Reisen Wattnya lebih besar Makanya Spesifikasinya Dia yang lebih cepat Dan Maguro yang terakhir Di 100 Watt Kalian bisa lihat Review kita yang kemarin Apakah sama seperti ini? Oke Semoga konten ini Bermanfaat untuk kalian semua Dan jangan lupa Like, Share, Comment, Subscribe Channel Youtube kita Supaya kita selalu bisa Memberikan informasi Informatif Untuk kalian semua Oke Kita jumpa lagi Minggu depan Bye-bye